Halo teman-teman semua welcome back to my channel hari ini saya mau bikin kue yang cantik dan imut lagi yaitu bolu susu mini ini rasanya enak teksturnya empuk dan bisa jadi ide jualan loh untuk resep dan cara bikinnya silahkan nonton video sampai selesai ya jangan lupa like comment dan subscribe pertama-tama kita akan mixer gula telur SP dan sedikit vanili hingga mengembang dan putih-pucat ya musik mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan putih-pucat seperti ini selanjutnya matikan mixernya dan beri tepung yang diayak sedikit demi sedikit tambahkan juga tepung maizena lalu ayak beri susu bubuk lalu ayak lagi semua diayak agar tidak ada yang menggumpal tambahkan juga setengah sendok teh baking powder setelah itu mixer lagi dengan kecepatan rendah cukup hingga tercampur rata tidak perlu terlalu lama setelah itu tambahkan bahan-bahan cairnya susu kental manis susu cair dan juga minyak mixer pelan-lahan hingga tercampur rata pastikan tidak ada minyak yang menggumpal untuk memastikan tidak ada minyak atau cairan yang menggumpal di bawah kalian boleh aduk lagi dengan spatula tambahkan sejumput garam lalu campur lagi hingga benar-benar tercampur rata siapkan cetakan dan olesi dengan minyak ke semua permukaan cetakan lakukan ke semua cetakan isi semua cetakan hingga 3 per 4 cetakan tidak perlu sampai terlalu penuh sebelumnya jangan lupa kukusan sudah kita panaskan dan kita akan kukus sekitar 15-20 menit atau sampai bolunya matang tutup kukusannya alasi dengan kain bersih agar tidak ada air yang menetes ke dalam adonan kukus hingga matang sekitar 20 menit setelah matang angkat lalu langsung keluarkan dari dalam cetakan selanjutnya selanjutnya kita beri topping buttercream buttercream dan parutan keju bolu susunya lembut empuk dan tentu saja sangat ekonomis bisa jadi salah satu ide jualan yang murah meriah terima kasih sudah menonton video ini ya sampai selesai jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video-video saya selanjutnya selamat menikmati